Apakah obat wasir ambejos atau ambeklir sudah dijual di Apotek Jakarta? Untuk obat herbal wasir ambejos atau ambeklir denatur di Apotek Jakarta belum ada. Namun bisa dipesan secara online di kontak kami 085646457211. Apakah itu wasir atau ambejen? Simak penjelasan berikut ini. Ambejen memang penyakit yang sangat membuat tidak nyaman. Jika tidak segera diatasi, maka bisa semakin parah. Penyakit ambejen dapat dialami oleh semua orang. Ambejen atau wasir muncul ketika pembuluh darah yang berada di bagian bawah rektum dan anus. Mengalami pembengkakan akibat adanya peningkatan tekanan di bagian bawah rongga perut. Hemoroid dapat tidak menimbulkan gejala terutama pada stadium awal. Namun biasanya gejala yang mektimbul berupa benjolan di anus yang bisa terasa nyerit gatal. Dan kadang menyebabkan buang air besar berlendir atau berdarah dengan darah merah terang. Terdapat dua jenis hemoroid yaitu hemoroid internal dan hemoroid eksternal. Pada hemoroid internal benjolan berada cukup jauh di dalam rektum sehingga biasanya tidak terlihat atau sulit dirasakan pada stadium awal namun pada stadium yang lebih berat. Benjolan bisa saja dapat dirasakan langsung dan kadang dapat keluar masuk ke dalam anus. Umumnya tidak sakit karena terdapat sedikit saraf penginderaan rasa sakit di sana. Gejala biasanya berupa buang air besar berdarah. Pada hemoroid eksternal benjolan terjadi di bawah kulit di sekitar anus. Di mana ada banyak saraf nyeri sehingga gejala dapat berupa rasa sakit dan buang air besar. Darah Stadium 1 Mulai terjadi pembesaran vena di anus. Ukurannya masih kecil sehingga biasanya belum menimbulkan gejala apapun. Baru bisa terdeteksi ketika diperiksa dengan endoskopi. Namun terkadang sudah mulai menimbulkan rasa tidak nyaman saat buang air besar. BAB Stadium 2 Pembesaran vena sudah mulai dapat terabah. Bisa keluar dari anus dan masuk kembali secara spontan namun belum ada pendarahan. Terkadang terjadi infeksi yang mengakibatkan rasa panas dan gatal di anus. Kemungkinan rasa panas meningkat saat duduk terlalu lama dan BAB Stadium 3 Pembesaran vena lebih sering keluar dari anus. Bahkan sudah tidak mampu dimasukkan kembali secara spontan. Maka untuk memasukkannya diperlukan bantuan jari. Dapat menimbulkan rasa panas saat duduk terlalu lama ataupun BAB. Saat terjadi kontraksi, vena yang membesar bisa pecah dan menimbulkan pendarahan. Stadium 4 Pembesaran vena sudah tidak dapat dimasukkan kembali meskipun dengan bantuan jari. Pendarahan terjadi semakin sering lantaran vena yang semakin membesar. Sehingga mungkin dapat membuat penderitanya kekurangan darah atau penurunan hemoglobin HB. Bagaimana cara mencegah wasir ambien? Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah wasir atau hemoroid. Mengonsumsi makanan yang kaya akan serat. Minum banyak cairan. Jangan mengejan berlebihan. Jangan menunda BAB. Berolah raga. Hindari duduk terlalu lama. Hindari mengangkat benda berat. Jika hamil, tidurlah dengan posisi miring. Kalau Anda tidak mengganti pola hidup dan tetap melakukan kebiasaan yang dapat memicu timbulnya. Wasir bisa jadi wasir muncul lagi. Bukan tak mungkin Anda akan memerlukan tindakan operasi lagi kalau wasirmu jadi parah. Makanya, upayakan untuk menjaga pola hidup baik dan sehat. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan menonton!